Selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya Selamat pagi untuk teman-teman semua semoga selalu sehat ya jadi kembali lagi di video kali ini hari ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan event ya teman-teman semua event yaitu Indonesia Science Day in United Nation General Assembly yang ke-77 gitu nah jadi di video ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa ada event Hari Science Indonesia begitu ya yang bertepatan juga dengan sidang umum dari United Nation ke-77 nah jadi informasi mengenai event ini itu saya dapatkan dari Bapak Dasapta Erwin Irawan ya beliau adalah staf pengajar di Institut Teknologi Bandung gitu jadi beliau menyampaikan ke saya bahwa ada event yang bertajuk Indonesia Science Day di tahun 2022 ini nah apa itu Indonesia Science Science Day jadi teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya di ID Science Day 2022.pub.org ya jadi nanti laman dari event ini akan saya taruh di kolom deskripsi di video ini ya nah coba kita tengok dulu apa itu Indonesia Science Day ya nah jadi teman-teman bisa masuk ke apa namanya ke menu ini ya ya welcome to the community website of Indonesia Science Day gitu ya oke kita lihat dulu Indonesia Science Day itu apa sih gitu ya jadi Indonesia Science Day ini ditulis oleh Bapak Dasapterio di Rawan ya jadi apa event ini itu adalah bagian ya dari sidang umum PBB begitu ya yang ke-77 jadi nanti kegiatan Indonesia Science Day ini berlangsung secara online begitu ya di tanggal 16 September 2022 nah jadi teman-teman yang ingin apa berpartisipasi di event ini itu teman-teman bisa mengirimkan abstrak dari hasil penelitian atau dari artikel yang teman-teman hasilkan begitu ya nah menariknya bahwa di untuk mengirimkan abstrak di sini Indonesia Science Day ini bekerja sama dengan PubPub ya jadi di sini menarik juga saya baru tahu ada platform yang dinamakan PubPub begitu jadi teman-teman sebelum mengirimkan abstrak ke event ini teman-teman harus mendaftar dulu akun di PubPub begitu ya jadi caranya seperti ini nah jadi PubPub ini adalah apa namanya platform untuk menulis dan juga penerbitan begitu ya kalau dari istilah ini ya PubPub is a free authoring and publishing platform begitu ya Nah jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi di event ini itu pertama harus membuat dulu akun di PubPub begitu kemudian login baru masuk ke website dari atau laman dari ID Science Day 2022 begitu ya Nah jadi teman-teman nanti buka saja website atau laman yang akan saya taruh di kolom deskripsi kemudian nanti mendaftar di sini ada ketulisan login atau sign up teman-teman bisa mendaftar di sana berikutnya baru bisa mengirimkan abstrak begitu ya jadi sederhananya Indonesia Science Day ini merupakan kegiatan kegiatan apa namanya ya untuk ya publikasi begitu lah ya atau kegiatan untuk menyampaikan hasil riset kita selama ini dan juga bertempatan dengan sidang hubung PBB yang ke-77 begitu ya nah di sini Bapak Dasabte ini memberikan beberapa panduan ya misalkan beliau menulis menulis atau ini yang menyusun video tutorial gitu ya menulis atau mengunggah abstrak di PubPub jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi di event Indonesia Science Day ini bagaimana sih cara menulis abstraknya teman-teman tinggal buka video dari Pak Dasabte Erwin ini ya cuma dari pengalaman ini cara menulisnya sederhana ya jadi teman-teman ini kan ada di berikan oleh Pak Dasabte ya judul dalam kurung contoh template abstrak jadi kita klik saja bagian ini jadi seperti apa sih format abstraknya begitu jadi ya sederhana judul penulis afiliasi abstrak kemudian ada latar belakangnya kenapa metode hasil simpulan gitu begitu juga ada kata kunci kemudian abstrak dalam bahasa Inggris ada background result mungkin ya metode juga conclusion dan keywords begitu jadi sederhana sekali abstrak yang bisa dikirimkan di event ini begitu kemudian disini sudah ada beberapa tulisan juga ya dari peneliti di Indonesia ya misalkan disini yang bagian bawah ini yang mungkin kode atau warna kolomnya ini ada tuliskan abstrak gitu ya nah ini adalah abstrak-abstrak yang diunggah begitu ya misalkan disini ada terkait dengan Yapis dan pengembangan pendidikan tinggi Papua jadi kita kita klik dulu untuk mengetahui seperti apa sih abstraknya gitu ya dan penulisnya siapa gitu nah ini ada penulisnya penulisnya nanti teman-teman bisa klik atau mencari di Google begitu ya terkait sama penulisnya jika tertarik kemudian ini ada abstraknya jadi ada bahasa Inggris bahasa Indonesia juga gitu jadi kalau teman-teman tertarik dengan riset ini ya ikuti event dari ID Science Day 2022 ini begitu ya jadi dari abstrak yang dikirim itu ada banyak topik ya ini ada terkait dengan pendidikan tinggi kemudian tata kelola pengetahuan agama ada juga sustainable development ada juga terkait air tanah ya nah mungkin teman-teman yang teknik geologi gitu ya atau yang berkaitan dengan kebumian nah ini menarik risetnya kemudian juga juga ada magmatic condition begitu ya kemudian transformational leadership nah ini juga menarik ada juga contingency cost dari highway construction project gitu nah ini yang teknik sipil mungkin begitu ya nah ini kemarin saya juga mengirimkan apa namanya abstrak begitu ya mungkin karena baru kemarin mungkin belum diterima begitu ya oleh apa namanya belum belum di review begitu oleh panitia di sains tapi saya berharap ini bisa tetap dipresentasikan begitu ya di apa namanya di event ID Science Day ini gitu jadi saya sudah kirimkan apa namanya abstrak dari artikel yang yang telah saya susun begitu dan saya berharap bisa dipresentasikan nah jadi ketika nanti teman-teman bisa sudah membuat akun begitu ya teman-teman nanti klik bagian create pub ini saja dan silahkan di copy mungkin abstraknya atau ditulis gitu ya kemudian di sini juga kalau kita lihat paper atau abstrak ini juga apa namanya abstraknya formatnya sama ya mungkin teman-teman yang sudah menyusun dalam konteks artikel nah itu langsung saja ditulis abstraknya seperti ini nah gitu ya oke jadi sederhana seperti abstrak di artikel ya nah latar belakang sedikit melitiannya dimana metode nya apa dan hasilnya apa begitu ya nah jadi kita beramai-ramai untuk berpartisipasi ya di ID Science Day 2022 ini oke jadi di sini masih ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya yang sudah diterima begitu untuk dipresentasikan mungkin nanti kemudian kalau kita klik dashboard di sini ya di atas sini kemudian kita klik community nah di sini ada informasi juga ya abstrak-abstrak yang akan dipresentasikan ya di Indonesia Science Day begitu ya jadi kalau dia diterima oleh panitia nanti abstrak teman-teman tulisannya adalah publish begitu ya tapi kalau belum seperti apa namanya kalau belum itu nanti ya teman-teman ada tulisan review gitu kalau nggak salah ya nah jadi nanti teman-teman kalau sudah apa namanya diterima oleh panitia nanti tulisannya publish publish gitu ya tapi kalau belum berarti masih review kalau tidak salah gitu ya oke jadi sederhananya ya di event ini hari Science Indonesia begitu lah ya jadi kita mencoba untuk menyajikan hasil penelitian kita mungkin yang didanai dari kampus atau didanai dari pemerintah atau pendanaan mandiri atau pendanaan dari pihak swasta lain nah itu bisa kita presentasikan di sini sehingga hasilnya bisa lebih bermanfaat bisa diketahui segera oleh publik atau juga menambah jejaring kita dalam riset dan seterusnya jadi kita juga berpartisipasi lah cuma yang menarik di sini kan saya ingin tahu seperti apa ya Indonesia Science Day karena ini baru pertama kali juga saya ikut dan pertempatan juga dengan apa namanya sidang umum United Nation gitu ya yang ke-77 nanti tanggal 13 sampai 27 September 2022 nah ini juga isu-isu dunia gitu ya atau global juga mungkin isu-isu riset terkait dalam konteks global juga mungkin nanti akan dibahas gitu tapi ya kita ikuti saja yang apa namanya terkait riset begitu ya mungkin ada sustainable development goals misalkan atau terkait dengan data atau terkait dengan pendanaan begitu ya kita ikuti yang terkait dengan riset atau topik-topik riset yang kita teliti begitu baik demikian video kali ini ya terkait dengan informasi mengenai event Indonesia Science Day 2022 jadi silakan teman-teman yang ada artikel ingin dipresentasikan di event ini silakan dikirimkan ikuti panduan yang ada di menu ini ya welcome to the community website ini ya yang ditulis oleh Pak Dasar Terwin Yurawan teman-teman perlu membuat akun dulu di Pupup kemudian login masuk dan mulai menulis atau mengirikan abstrak melalui id science day 2022.pupup.org begitu ya jadi sangat sederhana oke terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan video ini silakan disebarkan video ini jika dirasa bermanfaat jangan lupa tuliskan saran dan komentar dan segala informasi terkait dengan Indonesia Science Day ini nanti akan saya tulis di kolom deskripsi di video ini ya terima kasih banyak telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih